Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya, AC Panyolus Mana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya ketika kita ingin membebaskan sebuah teks untuk bergerak kemanapun di dalam Microsoft Word Ingin tahu caranya? Langsung saja kita praktekan Baik, untuk membuat sebuah teks yang bebas untuk dipindahkan kemanapun di Microsoft Word yang pertama Anda harus klik insert kemudian silakan Anda insert textbook Nah, ini Nah, kemudian pilih saja yang simple textbook Nah, seperti ini Kalau sudah seperti ini, silakan ketikan Misalkan, depok ya Depok 16 Agustus 2022 Misalnya, kepala sekolah Kemudian di bawahnya, nama kepala sekolahnya misalkan AC Panyolus Plus mana SS Nah, kemudian NIP-nya 19 Nah, ini Sama saja ya NIP-nya Nah, kalau sudah seperti ini Ini misalkan kita mau buat tanda tangan ya Nah, kita bisa bebas gerakan kemanapun Tuh, ya seperti ini Misalkan tanda tangannya di pojok bawah Ya, tidak ada masalah Kita tempat kerja di bagian pojok bawah Seperti ini Tuh, ya jadi bebas bergak Lalu, kalau ada pertanyaan Ini kan ada kotaknya Sedangkan kita ingin tidak ada kotaknya Gampang Ya, kalau mau tidak ada kotaknya Di blok saja semuanya Ya, kemudian Di bagian format ini Di bagian outline-nya ini Shape outline-nya ini Kita No outline Nah, seperti ini Jadi kosong Nah, seperti ini Jadi kosong Nah, kalau sekarang Transparent Tuh, ya Bisa digerakkan kemanapun Ya, tanpa harus kita khawatir Ada Bordernya Atau ada kotaknya Untuk apa saja Teks bebas ini Bisa dipergunakan Yang pertama Ketika kita ingin Membubuhkan tanda tangan Seperti ini Yang kedua Mungkin ketika Anda ingin Membubuhkan judul Ya Judul Judul teks Ya, contoh judul teks Misalkan Program Pengembangan diri Nah, seperti ini Ya Memang judul Tidak bisa Tanpa harus Membuatnya Free Bisa digerakkan Seperti ini Betul Bisa saja kita membuatnya Di bagian bawah Tidak harus Bisa digerakkan Kemanapun Tapi Judul yang bisa digerakkan Kemanapun Seperti ini Sangat cocok Ketika kita Ingin membubuhkan judul Dimana Artikelnya itu Sudah penuh Paragraphnya itu Sudah berawal dari Sini Seperti ini Kan kita Kalau misalkan Sudah penuh Seperti ini Mau membubuhkan judul itu Di atasnya Sudah tidak ada space lagi Nah, kalau seperti ini Ibarat kata tinggal tempel Maka Jadilah judul Ya Sedangkan Yang ketiga Dan selanjutnya Itu tergantung Improvisasi Anda sendiri Ya Apakah Mau digunakan Untuk Keindahan Estetika Atau Anda Ingin menggunakannya Untuk Fungsi-fungsi Tertentu Itu nanti Anda bisa Mengeksplore sendiri Sesuai dengan Situasi Dan kondisi Dari dokumen Yang Anda buat Jadi intinya Semuanya itu Akan tergantung Dari Kondisi Ketika Anda Membuat Sebuah Dokumen Atau pekerjaan Baik Itu mungkin Tips singkat Dari saya Memang tips Ini remeh Tetapi Saya yakin Tips yang remeh Ini Akan Banyak sekali Membantu Anda Yang baru Mengenal Microsoft Itu saja Yang bisa Saya bagikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jika Lo dirasa Tips ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk menekan Subscribe Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 들 Sampai jumpa di video selanjutnya